Terima kasih Tujuan pembelajaran Memahami berarti data Yang kedua, memahami konsep basis data Yang ketiga, mengetahui personal penting yang berkait dengan basis data Kemudian yang kemudian adalah mengetahui manfaat dan biaya sistem meragumi basis data Pendahuluan Sistem manajemen basis data mengorganisasikan volume data dalam jumlah yang besar Yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksinya sehari-hari Kemudian Mengapa basis data itu penting? Ya karena data harus diorganisasikan sehingga para manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan keputusan Solusi basis data yang tepat Struktur data perusahaan adalah struktur relasional Karena struktur ini tidak digunakan dalam struktur bersifat intensif Basis data harus dirantang secara jermat oleh profesional, sistem, formasi, dan pengguna bisnis Setara umum, pengertiannya adalah data bisnis secara tradisional Telah diorganisasikan ke dalam bentuk suatu filergi file-file data yang bergabung untuk membentuk record dalam membentuk file Yang jelasannya seperti ini File adalah unit data terkecil Unit data terkecil Yang mencerminkan jumlah-jumlah data Yang kecil Yang akan ditarik dari komputer pada saat Pada saat waktu Record Record adalah Suatu koneksi velvet data yang berhubungan file Kemudian file adalah Kolesi record yang saling berhubungan Basis data Basis data adalah Kumpulan data yang berbeda di bawah kendali Durantin luka sistem meneguh basis data Organisasi data Komputer pada awalnya digunakan untuk mengecehkan masalah-masalah Yang membutuhkan kalkulasi tangka yang rumit dan membosankan Berkalkulasi Yang rumit sangat mengecehkan Masalah-masalah ini membutuhkan sedikit input dan output Perusahaan membutuhkan input dan output Yang besar dan seringkali memakai komputer untuk mengecehkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulangkan Kemudian ada spreadsheet seperti basis data Tabel yang bersih baris dan kolom Berapat disajikan dalam suatu spreadsheet Karena banyak pengguna yang telah mengenalnya Ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data Flat files Merupakan suatu tabel yang didaklumit kolom-kolom Yang berulang Kolom-kolom yang berulang melanggar berserahkan bagi file-file Alasannya karena komputer membaca file-file File-seal data dari suatu rekord secara beruntung Alasan kedua Untuk flat file adalah bahwa ia memimpinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi File-file kunci Suatu Satu atau kombinasi file yang bersih satu nilai yang secara unik Mengidentifikasi masing-masing rekord di dalam tabel Artinya Bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik Satu file dalam banyak kasus dapat menjadi kunci dalam swapping tabel Tabel-tabel yang berhubungan Tabel-tabel tersebut berbagi satu file yang sama seperti kode Dan nilai file kode menentukan baris-baris mana dalam tabel yang tergabung secara logis Model basis data Ada tidak macam Maaf saya sangat tulis Yaitu model data hierarkis, jaringan, dan relasional Model data hierarkis Model ini seringkali didabarkan dalam bentuk pohon terbanyi Dikenal istilah parent dan child Masing-masing berupa simbol Dan terdapat hubungan bahwa setiap child hanya bisa memiliki satu parent Sedangkan satu parent bisa memiliki jumlah child Simbol terhubungi disebut kode Model data hierarkis tidak dapat mempresentasikan hubungan M banding M Seperti inilah Ini rangkahnya Kode yang di atas ini Kemudian saya istilahkan dosen A Dosen B Satu dosen itu bisa megang beberapa mata kuliah Dan punya rombel Ini mahasiswanya bisa dimiliki rombelnya mata-mata Bisa megang beberapa merombel Sedangkan ada juga dosen yang mengajarnya secara spesifik Mata kuliah itu ada Model data jaringan Model data jaringan menyerupai model gratis Model data jaringan tidak memiliki ruf Setiap child bisa memiliki lebih dari satu parent Dan mendukung hubungan M dan M Seperti ini Berarti Seperti inilah dosen A Dosen A punya Bisa megang mata kuliah Dua dosen B yang ada satu Kemudian Antara mata kuliah dosen Yang diambut dosen C ini E dosen B ini Bisa mengambut Diambut juga oleh mahasiswa E Dalam kartian Saling tukar Dosen A bisa megang mahasiswa F Yang juga dibegang oleh dosen B Tadi mata kuliah B Sedangkan dosen A Juga bisa megang mahasiswa dosen B Yang mengajar mata kuliah C Jadi Misalnya kayak Bisa Apa ya Tertemu Apa ya Satu dosen itu bisa Ngajar Ngajar beberapa komple Baik ada komple yang Dihajar Ada yang komple yang gak dihajar Ada juga yang Komplenya Bareng-bareng Model data relasional Model data relasional Menggunakan Sekumpulan kabel Berdimensi dua Dengan setiap kabel tercetun Atas sejumlah baris dan kolom Kemudian kolom atau file Dapat Didefiniti Didefinisikan Sebagai suatu Sebagai satuan data terkecil Dalam sebuah kabel yang Mengenai makna Baris atau rekord Adalah kumpulan kolom Yang menyebabkan Suatu data yang Salah terbaik Pada model data relasional Katanya Atau asosiasi antara Dua sebuah kabel Yang disebut relasi Relasi dapat berupa Satu 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 data Pada satu Tabel berpasangan Hanya satu Data Pada tabel lain Satu banding M Satu Data Pada suatu tabel Berpasangan Dengan banyak data Pada tabel lain Model data relasional Tidak mendukung Relasi M banding M Relasi seperti ini Perlu dibentuk Dengan relasi M banding 1 Dan satu banding M Secara konsep Setiap tabel Harus memiliki Primary key Primary key Apa kuncinya Silahe Kalau kita mau Menentukan Rumus Dalam database Ada semester lalu Kita akan pernah Dapat Materi Membuat Microsoft Access Database Itu kan kita Menentukan Gimana yang jadi kunci Untuk bisa Dijadikan rumus Pada Pasar meter Data lainnya Kemudian Adalah Primary key Dapat tersusun Dari sebuah Ata beberapa file Yang berporan Sebagai identitas Yang unik Untuk setiap Baris data Seperti Pengalaman Sosa lalu Membuat Microsoft Access Ada Banyak kan Ada database Relasional Yang Masing-masing itu Punya Primary key Ada kuncinya Terus kemudian Foreign key Adalah sebuah Kolom Kolom dalam Sebuah tabel Yang menjadi Penghubung Dengan Termari Pada tabel Lain Konsolidasi Membagikan Penglombakan Data Drill Adorn Adalah Suatu Yang memungkinkan Data yang ringkas Dibadakan Jadi data Yang lebih Betar Sleaching And Dishing Menjabarkan Pada Kemampuan Untuk melihat Data Dari Bebagai Sudut Panel Membuat Basis Data Membuat Membuat Sebuah Basis Data Akan Menurutkan Tiga Langkah Utama Yaitu Menentukan Data Yang Dibujukan Menguraikan Data Tersebut Lalu Masukkan Data Ke Dalam Basis Data Yang pertama Menentukan Kebutuhan Data Dapat Mempergunakan Dua Pendekatan Desa Pendekatan Yang Berorientasi Pada Proses Langkah Langkah Yang Seperti Ini Mendefinisikan Masalah Identifikasi Keputusan Yang Dibutukan Menjabarkan Kebutuhan Informasi Menentukan Pemprosesan Yang Dibutukan Menentukan Spesifikasi Kebutuhan Data Pendekatan Pemodelan Perusahaan Kekuatan Pada Pendekatan Ini Adalah Bahwa Ia Mengambil Keuntungan Dari Sucit Pandang Sumber Data Perusahaan Yang Luas Sistem Ini Dapat Didefinisikan Dengan Satu Cara Yang Logis Kelemahannya Adalah Kesulitan Dalam Mengaitkan Data Dari Masalah Fisnis Kedata Fisnis Kedata Dari Masalah Fisnis Selain Teknik Permodelan Data Permodelan Kebutuhan Data Dikung Oleh Teknik Yang Mengoraikan Data Bagaimana Data Diagregatkan Kedalam Tabel Dan Bagaimana Tabel Dihubungkan Satu Sama Lain Diagram Relasi Entitas Digunakan Untuk Mengoraikan Hubungan Antara Kumpulan Kumpulan Data Konseptual Sehingga Record Saling Terhubung Akan Dapat Dihubungan Diagram Kelas Digunakan Untuk Mengoraikan Hubungan Data Maupun Tindakan Tindakan Mengoperasikan Data Dalam Relasi Menggunakan Basis Data Formulir Laporan Laporan Dan Query Adalah Metode Modat Bumum Yang Divergunakan Untuk Mengakses Basis-basis Data Yang Disimpan Dalam Sistem Manajemen Basis Data Laporan Dan Formulir Mayoritas Interaksi Mayoritas Interaksi Pengguna Dengan Basis Data Adalah Lalu Laporan Dan Formulir Permitanya Adalah Dalam Formatnya Formulir Secara Tipikal Menyampaikan Record Saja Dalam Suatu Waktu Dan Diterima Memberikan Itisar Data Formulir Itu Kayak Buat Isi Sedangkan Laporan Itu Seperti Kalau Kita Lihat Di Interface Access Itu Seperti Journal Journal Umum Bisa Disating Seperti Itu Kemudian Ada Navigasi Pengguna Dapat Lakukan Navigasi Dari Satu Record Kode Record Berikutnya Dengan Mempergunakan Basis Navigasi Yang Berada Di Bagian Bawah Formulir Akurasi Formulir Memberikan Satu Kesempatan Untuk Menyesuaikan Nilai-nilai Data Pada Habrikasi Area Business Konsistensi Jika Seseorang Pengguna Salah Masukkan Nilai Felt Maka Artinya Regret Tersebut Tidak Penyaringan Pengguna Dapat Menyaring Record Yang Ingin Dilihat Dengan Menggunakan Formulir Subformulir Membantu Menjaga Keakuratan Dan Konsistensi Yang Diberikan Dari Data Query Query Adalah Suatu Permintaan Kepada Basis Data Untuk Menampilkan Record Record Yang Dipilih Query Pada Memilih Filt Data Dalam Jumlah Terbatas Dan Kemudian Membatasi Record Record Yang Ditampilkan Satu Kumpulan Kriteria Tertendu Bahasa Query Terstruktur Kemudian Adalah Code Yang Digunakan Sistem Manajemen Basis Data Relasional Untuk Menkerjakan Kerjaan Kerjaan Basis Data Lanjutan Online Analytical Processing Atau OLAP Ini Digunakan Untuk Mengetahui Jumlah Dari Seluruh Nilai Entitas Tertendu Database Dan DBMS Database Adalah Suatu Pengorganisasian Sekumpulan Data Yang Sali Terkait Sehingga Memudahkan Aktivitas Untuk Memperoleh Informasi Untuk Mengelola Bisnis Data Dibutukan Perangkat Unak Yang Dbms Dbms Adalah Perangkat Unak Sistem Yang Memungkinkan Para Pemakai Membuat Menelihara Mengontrol Dan Mengakses Basis Data Dengan Cara Yang Partis Dan Efisien Dbms Dapat Digunakan Untuk Mengakomodasikan Berbagai Macam Pemakai Yang Memiliki Kebutuhan Akses Oke Baik Teman Cukup Sampai Sini Apabila Ada Kurangnya Saya Maaf Selangkat Materi Ada Di Kolomba Deskripsi Silahkan Baca Teman Teman Terima 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 Assalamualaikum selamat menikmati